Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Perasaan diremehkan Sudah menjadi makanan sehari-hari Nabi Muhammad SAW Dan sahabatnya Ketika menebarkan Islam Syia menjadi salah satu penyumbang Kebencian terhebat Api kemarahan mereka tak pernah padam Jika sholat menjadi sarana doa Kasih sayang, kaum syia justru Mengisinya dengan kutukan Lalu seperti apa bunyi doanya Tonton video ini hingga akhir Agar tidak cesat Ketika mendengar syia Mayoritas muslim di seluruh dunia Akan merasakan kebimbangan Bingung tentang dari mana asalnya Bagaimana perkembangannya Dan bagaimana dasibnya Di kemudian hari Karena kurangnya informasi yang beredar Membuat umat muslim Menduga jika syia Hanyalah salah satu masjab Seperti masjab maliki Syafi'i Hambali Dan sebagainya Syia adalah para pendukung Ali bin Abi Talib Dan kecintaannya pada Ali lebih utama Dari seluruh sahabat yang lain Sekte ini mulai muncul Sejak pemerintahan Usman bin Afad Yang saat itu dipimpin Oleh Abdullah bin Sabah Al-Himiari Ada beberapa perbedaan Praktik keagamaan Yang dilakukan oleh syia Dan berbeda dengan umat Islam lainnya Seperti halnya Masalah penerus Nabi Jika penganut Islam Sunni Beranggapan Bahwa penerus Nabi Bisa dipilih melalui konsensus Maka syia berbeda Mereka justru yakin Jika hanya keturunan Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Yang berhak menyandang status Sebagai seorang halifah Namun pada tahun 690 Masehi Pertempuran Karbala Membuat cucu Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Meninggal Kalah dalam perang Hal ini membuat aliran syia Dan sunni semakin bergejolak Perpecahan mulai terjadi Banyak aksi-aksi sengketa Yang telah menyakiti hati umat Islam Kala itu Cara pandang terhadap Ajaran Islam yang berbeda Membuat konflik terus memanas Di negara-negara timur tengah Episod kerusuhan Dan ketegangan terus bermunculan Hingga akhirnya Merembes ke negara-negara lain Tak terkecuali Asia dan Indonesia Apakah sudah berlalu? Sayang seribu sayang Kejadian tersebut Masih tergambar hingga hari ini Meskipun sebrutal tahun-tahun sebelumnya Ketegangan Muslim menerima syia Memang bukan tanpa alasan Bayangan orang lain ketika mendengar syia Masih seputar darah Perpecahan Aneh Dan segala hal miring lainnya Jika menelusuri kembali Bagaimana syia mulai bermunculan Maka ketakutan itu wajar adanya Dulunya Di masa Khalifah Umar bin Khattab Umat Islam sangat solid Dan hidup sangat tentram Namun pada akhir Kekalifahan Usman Terjadilah berbagai peristiwa Yang mengakibatkan timbulnya Perpecahan Kelompok penyemar fitnah Berdatangan tanpa bisa dicegah Perlahan aliran syia mulai bermunculan Setelah pembunuhan Khalifah Usman bin Afan Namun umat Islam tak bisa saling menerima kepercayaan masing-masing Mulai menunjukkan protes mereka Dan akhirnya Terpecah belah Mereka terpecah menjadi golongan kecil yang ekstrim Dan seolah-olah Benuhankan Ali Menganggap jika rutuhan telah turun kepada Ali Seperti syiah Sabaiyah Pengikut Abdullah bin Sabah Ini menganggap jika Nabi Muhammad SAW Akan kembali ke dunia seperti Nabi Isa AS Mereka juga menolak fakta tentang kematian Ali Mereka berpikir Jika Ali hanya bersembunyi dan akan lahir kembali Tak hanya itu Malikat Jibril pun menjadi bulan-bulanan kaum ekstrim ini Jibril dianggap keliru saat menyampaikan wahyu Bagi mereka Harusnya Jibril menurunkan wahyu kepada Ali Bukan malah kepada Nabi Muhammad SAW Masih dari kalangan ekstrim Yakni Syiah Kaisaniyah Muhtar bin Ubaid al-Sakafi Adalah pandutan yang mereka ikuti jalannya Pendiri dari kelompok ini Adalah Kisaniyah Atau Kisan Mantan pelayan Ali di masa lalu Konon Kisan pernah belajar kepada Muhammad Ibn Hanafiah Karena hal tersebut Kisan dianggap cakap Dan memiliki segudang ilmu pengetahuan Baik itu takwil Atau tafsir Maupun ilmu batin Salah satu pemikiran yang cukup terkenal Dari kalangan ini adalah mereka menganggap Bahwa ketaatan hanya boleh dilakukan Kepada pemimpin mereka yang disebut dengan Imam Bahkan Mirisnya banyak diantara golongan ini memilih Untuk meninggalkan agama Dan sudah puas dengan taat kepada Imam Mereka yang taat pada Imam Bagi mereka bukanlah orang yang beragama Selanjutnya Adalah Syiah Muhtariyah Yang mengikuti ajaran Muhtar Ibnu Abi Ubaid al-Sakafi Awalnya Muhtar mengikut Kawarij Namun beralih haluan mengikuti Azubairia Hingga akhirnya Resmi tercatat menjadi pengikut Syiah Dan Al-Qisaniyah Muhtar mengakui kepemimpinan Muhammad bin Hanafiah Sesudah Ali bin Abi Talib Bahkan sebelum Muhammad Adalah Hasan dan Hussein Ia pun mulai menyebarkan pendapatnya kepada masyarakat Ia juga mengaku Memiliki keilmuan yang dalam dan luas Dan layak dijadikan panutan Namun ketika berita tersebut tersebar Muhammad bin Hanafiah menolak Segala klaim yang ditunjukkan kepada dirinya Ada beberapa dasar ajaran golongan ini Mereka ingin menyendarkan ilmu dan dakwah Kepada Muhammad Ibnu Hanafiah Serta balas dendam atas kematian Hussein Ibnu Ali Apa yang terjadi? Tanpa mengenal Allah Siang malam mereka berperang Melawan orang yang menurut mereka Terlibat dalam pembunuhan Hussein Ibnu Ali Pernahkah Anda mendengar Kursi kuno yang sangat dihormati oleh kelompok ini? Iya Muhtar ternyata mengoleksi sebuah kursi kuno Dengan kain sutra sebagai penutupnya Dengan berbagai jenis perhiasan diatasnya Konon Kursi tersebut merupakan peninggalan Ali Dan memiliki status yang setara dengan tabut Bagi kaum Bani Israel Sebat apa tabut? Jika Bani Israel ingin berperang Maka tabut tersebut diletakkan di depan barisan serai berteriak Serbu Kita akan memperoleh kemenangan Seolah-olah Kursi ini adalah jimat dari segala kemenangan sebuah perang Kursi ini dianggap seperti itu Di dalamnya terdapat ketenangan Kekekalan Bahkan menurut kepercayaan mereka Malaikat akan selalu stand by di kursi tersebut Untuk membantu mereka Ada juga Syiah Hashimiyah Yang merupakan pengikut Abu Hashim Ibnu Muhammad Ibnu Hanafiyah Mereka berpendapat Setiap yang lahir dari batinnya Setiap orang yang mempunyai roh Setiap ayat dan takwilnya Setiap apa yang ada di alam semesta ini Ada hakikatnya pada alam ini Ada beberapa golongan lagi Seperti Syiah Bayaniyah Syiah Rizamiyah Syiah Saidiyah Syiah Imamiyah Hingga yang juga tak kalah ekstrim Adalah Syiah Ismailiyah Sangking ekstrimnya Sebuah golongan sunni maupun sesama Syiah sendiri Juga mengkafirkan golongan Ismailiyah Golongan yang didirikan oleh Ismail bin Jafar Berupakan perpanjangan dari golongan gulan Syiah Ismailiyah Atau yang juga dikenal Syiah Patimiyah Tercatat sebagai pendiri Universitas Al-Azhar Namun pada tahun 1178 Masehi Daulah Al-Ayubiyah pun Muncul dengan orientasi Ahli Sunnah Wa'al-Jama'at Dan melenyapkan perlahan Syiah Di universitas tersebut Namun meski sikap ekstrimisme telah hilang Kebencan-kebencan golongan Syiah Sepertinya masih mengakar sampai sekarang Bahkan terabadikan dalam lantunan-lantunan mereka Pada doa setelah sholat Tim Islam Populer Akan menampilkan salah satu video yang terekam Dengan jelas menggambarkan perbedaan ibadah Syiah Dan umat muslim lainnya Dalam video ini Jika kita amati terdengar dengan jelas Bagaimana bunyi dan lafaz asan Syiah Sangat berbeda dengan sunni Apa maksud dari asan tersebut? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Gerakan solat mereka pun cukup berbeda dengan yang kita lihat di Indonesia Mereka mengangkat tangan sebanyak 6 kali sebelum takbir Dan yang paling mengejutkan adalah doa yang mereka lantunkan di tengah solat Sekilas tak ada yang aneh dari doa tersebut Tapi jika kita menelusuri arti dan maknanya Maka kita tentu akan tercengang Dan semoga laknat menyertai mereka semua Terkhusus Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah, dan Habsa Serta mereka yang membunuh Hussein alaih salam Sahabat beriman Demikianlah kebencian dan tragedi masa lalu Masih menutupi mata hati golongan syia Apakah pernah Anda melihat ritual mereka secara langsung Bagaimana tanggapan Anda Wallahu'alam isawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh